Dia sosial Masya Allah PC, laptop, DML Tadi kebersihan, karena ngomongnya medsos Semua hal itu bisa menjadi positif dan negatif tergantung diri masing-masing Satunya seperti handphone Semua punya handphone? Enggak Tolonglah Seru nih Handphone itu merupakan media yang bagus jika kita menggunakan yang mencet das Apalagi termasuk seperti Google Tapi ada beberapa media platform yang sangat berbahaya Kita bahkan bisa jadi ajang maksia Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Google Heter Dua media itu memang sangat cerdas Bahkan lebih kecerdasan air Air Aya kebanyakan manusia sekarang lebih mementingkan hawa nafsu daripada ilmu kecerdasan yang bahkan dia rela untuk menukul orang tuanya hanya untuk dibelikan handphone ketika ditanya untuk apa tersebut dia berkata dia temannya ingin mengirimkan sebuah video-video ternyata yang merupakan video-video maksiat barangkan betapa kecewa hati orang tuanya ketika mendengar anaknya 11 tahun ya kita udah 15 14-13-13 dia masih dibawa umur dan orang tuanya tidak ingin memberikan handphone agar dia terhindar dari hal-hal maksimal Alhamdulillah sayang anak itu rela untuk memukul bahkan menipu orang tuanya biar lebih realistis termasuk kita-kita yang memiliki HP ini kaca kalau orang tua kalian bilang manding saya banting apa ini bilang bantinglah bantinglah namun kita berpikir bahwa mengeluarkan handphone kita menjadi ganteng menjadi keren bahkan menjadi starboy kelas ini macam bang Faturnya ganteng dahak handphone merupakan hal yang baik jika pandai memanfaatkannya contohnya kalian menggunakan YouTube untuk menggunakan VPN untuk kata-kata aja itu kalau kalian nyari kalian buka YouTube kalian nyalakan VPN udah lah itu pasti belok-belok itu saya mau tengok sini siapa yang disini HPnya punya dua cuaca apa itu apa itu terang-terang cuaca itu sebenarnya bagus kita bisa ngecek cuaca tapi masalahnya coceng satu lagi ini yang masalah kita diajakkan berbohong dengan cara mengubah tampilan aplikasi menjadi cuaca kita bisa menyembunyikan hal-hal maksudnya terlaku asap lebih lebih baik kita cari di Google jadi ada historinya nah tap saluran baru kayak mana kalau itu berserah saja kasih cermin kasih cermin oke sekian ada ingin bertanya saya jawab semua saya jabanin tempat bertanya apa pernah nggak Ustaz nonton maksir aduh setiap manusia itu ada salah ada benar tapi lebih banyak salah ya tapi kalau saya udah ceramah gini berarti saya pernah saya mengingatkan misalnya kalau nggak tobat nggak bisa tidur Masya Allah bangun tuh jam 12 kan nanti kebangun nanti kalau kalau mau lanjut tidur ada suara-suara kalau nggak udah selat nangit oke lagi lagi udah tau abad abis itu dilakuin lagi semua manusia ada kesalahan kayak ngomong kayak gini 3 detik kemudian ngelakuin Jujur jujur saja harus jujur iya apa gitu utama sama Allah harus jujur masyarakat eh bisa belasan jujur belum tadi tuh kan abis dari toilet kan awal awalnya ada setan bilang mau sholat tapi hati dan iman ustaduah weeey tapi salem sholat buang lari ke bawah makan sosis dengar loh dengar loh habis itu salat diam-diam supaya hanya ada percakapan antara Ustaz dan Allah berarti kalau setengah-setengah satuan tadi makan enam berarti tiga yang berhubungan dengan dakwah jangan yang aneh-aneh kira-kira apa yang dikatakan tadi yang dikatakan meminta ketenangan hidup sabaran dalam menghadapi klikot sabaran dalam menghadapi cobaan juga berdoa agar cobaan kayak gini terus semakin dua laris amin amin uangnya makin banyak amin larisan lagi berlimpah tadi kenapa berdiri habis langsung sujud berdiri baru sujud tapi misalnya tadi gak kayak gitu berdiri baru sujud yang berhubungan dengan awal berhubungan dengan ucapan Alhamdulillah 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 Amin Semoga semua yang menghadiri dakwah kali ini mendapatkan apa yang namanya ketamat Amin dan sepat yang berlimpah dari Allah Amin mendapatkan kemudahan dalam menghadapi segala cobaan Amin sabar dalam bertindak Amin dan mendapatkan hasil yang terbaik dalam bersekolah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh